Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Sugeng Santosa di King YouTube channel kita unboxing lagi ya kali ini versi Android Oke bukan iPhone ini Android Android nya itu Android 6p Nexus 6p ya Nexus Oh untuk kelengkapannya fullset original ini ada dua box ini enggak tahu yang input yang mana cuman dikirim terpisah kata orangnya yang ada dua blok yang handphone sama yang bisa yang mana Oke 6p warnanya hitam fullset original Oke langsung aja kita unboxing ya untuk harganya sendiri murah Rp 2 juta Rp 2 juta 200 untuk spesifikasi 64GB RAMnya mungkin 4GB ya Enggak begitu hafal spesifikasinya sini kita coba aja biar enggak kelamaan eh oke unboxing terus untuk apa ya untuk yang tanya stok-stok handphone yang kemarin ini siphon se-nya satu sama iPhone 6s nya satu server ya tinggal warna server sama yang se-nya warna roadblock anjir itu apa sayang pesan gak buji banget tuh lagi berpokok oke oke sini kayaknya ini dusnya ini dusnya doang ya ini dusnya kita buka dusnya dulu ya yang banyak belakangan ini pisau ini pisau legend ini agak berkarat tapi masih tajam hehehe Oke kita buka-buka-buka ini kamera aku agak-agak kedekatan ya soalnya apa ya tes meja ku kurang besar jadi naruh kameranya enggak enggak bisa kalau pakai tripod juga malah susah aku ada tripod sih ini sebenernya cuma susah ketinggian gede banget tripod tuh buat kamera ini ngakamnya pakai M-cone Hai apa-apa ya kerekam di kerja eh uh oh iya sambil ngingetin ya di video saya berikut sebelumnya kemarin aku upload video giveaway jadi buat kalian yang belum nonton silahkan ditonton ya di sana ada giveaway headset Xiaomi kualitasnya yang cukup bagus walaupun nggak original Xiaomi cuman kualitasnya bagus oke untuk kalian para subscriber ku ya ini kita udah sampai kotaknya ini disini ada logo P kelihatan kayaknya ini ada logo P terus bagian belakangnya enggak ada logo apa-apa polos di sini enggak ada IMEI-nya coy anjir saya buka boxnya nice nah disini ada keterangannya yang punya naxxusnya kabel ternyata nya ini ada charger besar banget sini ada kabel charge sini ada aduk manualnya saya masih injektor bener-bener original cuma disini bisungnya enggak ada IMEI kosong polos tapi kalau kita pesen bisa sebenarnya cuman enggak usah lah buat apa-apa kan yang penting original aksesorinya oke disini kita taruh sini sekarang kita ganti handphonenya aduh 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 kita ganti handphonenya ini ini ada segelnya JNI segel alamat gua nggak kasih lihat lagi ya soalnya kemarin yang komentar katanya disuruh ngerahasiain gitu eh ini gak susah coy kan masih tajam kan pisauku kan pisau legend ini buat potong ayam oke kita buka boxnya oh iya sambil ngomongin ya apa disana caranya itu gampang banget kalian bisa baca di deskripsi di video giveawayku nah disana kalian mau komentar apa aja terserah kalian mau komentar negatif positif terserah kalian atau paling bagus ngasih sarang ke saya lah biar kayak aku kayak gimana gimana gitu biar aku ke depannya lebih bagus lagi dari sekarang gitu soalnya aku aku tuh buat video ini ya buat kalian bukan buat saya sendiri jadi aku minta masukkan dari kalian biar videoku lebih bagus lagi gitu oke sip lah untuk sebelum-sebelumnya sih aku buat pernah ngedit videoku ya jadi aku aku rekam aku upload rekam aku upload gitu jadi aku enggak pernah masuk ke pengeditan juga pernah ya pertama mungkin aku enggak pengedit dan ini masih mau belajar-belajar dikit-dikit tapi masih belum bisa pusing aku soalnya anjir diri edit malah rusak gajinya terkaruan anjir pastinya banyak banget terbuang aduh plastiknya semoga enggak aja ya ini kedusnya Domi Joe Milo ini kedusnya Milo es Kepal Milo uuuh oke nice-nya nice-nya bentar teret wuh syih besar banget wuh syih kosong disini udah kosong Alhamdulillah sorry ya bersin infonya belum kelihatan Coy ini tebal banget soalnya Coy anjay tebal banget itu ya Coy enjir warnanya hitam aku suka warna hitam teret ini dia infonya sayang sobek aja keberan kelamaan 321321 teret ini yang punya kebuang Oh ya untuk kalian yang pengen beli handphone nexus 5p kalian lebih yang paling utama kalian bisa cek layarnya ya bro ya disini penyakitnya itu layarnya bayang seperti Samsung Samsung gunung Samsung yang pakai AMOLED soalnya ini pakai layar AMOLED ya jadi layarnya cenderung bisa membayang kondisinya mulus Coy mantap Coy ternyala kan udah mati dan ternyata baterainya habis Oh enggak deh ini gimana Coy ini apa ini Hai enggak enggak paham aku Oke udah nyala Oh ini udah anak board loader ini gambar kembaknya udah buka iya iya ini anak udah anak board loader bukan ya atau sih kayaknya udah tampilan menu kondisi fisiknya kita aku jelasin dikit-dikit ya Oke disini memang mulus di bagian atasnya ada dikit-dikit Hai yang mana putih tuh kelihatannya itu cuma itu doang bagian sisinya mulus ini versinya 64giga udah pake tipsy charger-nya Hai nah sudah pake tipsy ya Oke anjay cepet banget botingnya untuk ngecek layar Aduh ini gimana polanya Coy ini aku enggak tahu gimana hai 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 ntar ya aku itu dulu ya aku tanya secara dulu ini polanya gimana nanti aku sekalian mau setting buat cek layarnya jadi aku download aplikasi sekalian Oke aku halo oke itu udah aku tanyakan polanya ternyata cuman jadol polanya gampang banget sini aku udah install aplikasi yang aplikasinya ini buat ngecek ngecek ya ngecek layarnya sedo atau enggak soalnya di iPhone di handphone ini nexus itu enggak ada pola kode khusus bergecek layarnya nge seperti enggak seperti Samsung ya kalau Samsung kan ada pola ada ada kode beberapa ada kode khusus buat ngecek kondisi infonya atau ngecek layarnya itu sini aku udah ngecek udah download screen test nah disini kita bisa ngecek apakah layarnya ini normal apa ada sedu atau dan lain sebagainya kita cek di sini warna putih ya di warna putih sini kita kelihatan bersih banget warna hitam bersih warna merah bersih gara saya dosam sekali Oke warna hijau juga bersih warna biru juga bersih biru juga bersih mantap ini LCD nya beneran Oh belum sedo jadi beneran normal banget untuk tes game mungkin tes game aku akan buat video di video berikutnya ya jadi di video habis ini aku mau tes buat main buggy mungkin mobile Legends AUV game game apa di game 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 handphone lah jadi kalian bisa apa ya ngasih saran game apa aja yang nantinya aku pemainin di handphone ini kalian bisa komentar di bawah dan nantinya bisa aku coba dimainin mainin di HP ini Oke makasih banyak yang udah nonton jangan lupa diklik tombol like dan subscribe jangan lupa nyalakan loncengnya saya saya Sugeng Santoso Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone ol